Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634 Pada kesempatan ini teman-teman saya akan memberikan cara maupun tutorial bagaimana cara berdaya Piscok Mos Tanaman ini merupakan tanaman air yang mudah hidup dan rendah, maksudnya tidak terlalu membutuhkan O2 Nah ini dia tanamannya, nanti ini kita berdaya supaya lebih banyak lagi Oke, lalu terus video kami Nah ini dia teman-teman tanamannya Nanti kita lakukan pemotongan ya Ini jangan dicabut tapi kita potong memakai gunting Ini sudah lebat sekali Ini juga di sebelah ini masih ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini tadi ya tanaman Piscok Mos Ini dia seperti ini Kita sudah berhasil mengambil Kemudian kita tempelkan di pohon bonsai kita Jadi medianya juga hampir sama jika teman-teman membeli dayakannya di tempat misalnya di kolam gitu ya agar lebih maksimal atau lebih banyak lagi Jadi medianya hampir kasihkan aja batu ataupun kayu yang gak mudah busuk kalau ini patok kelapa ya teman-teman ini patok kelapa Nah nanti di media ini saya akan tempel kemudian juga di batunya ini oke ya Nah untuk menempelkan menempelkannya kita memakai lem Alteco ini Atau lem Korea Kemudian ya Kemudian teman-teman kita ambil satu persatu seperti ini Atau seperti ini juga Kemudian kita letakkan disini Baru kita lem Oke ya saya kasih contoh Nah ini dia Nanti cara pengelimannya seperti ini Cuma kita Perbanyak lagi Kita kasih disini Jadi nanti biar Lebih gampang bertumbuhnya Atau lebih cepat Oke Oke teman-teman Ini sudah Mau hampir selesai ya teman-teman Tinggal tambahkan lagi Sedikit demi sedikit Yang mana kira-kira Kurang Banyak begitu ya Seperti ini Kalau sudah dilem Tungguin sementara Jangan langsung dilepas Jadi biar Lemnya itu Keras ya Mungkin beberapa detik saja Sudah Ini masih banyak ini teman-teman Di batu hias ini teman-teman Saya juga ikut menempelkannya Jadi biar Benar-benar terlihat alami Begitu ya teman-teman Kalau disini lebih Lebih mudah teman-teman Kalau menempelkannya disini Jadi ya Mesti harus Seperti yang tadi Karena yang tadi Tempatnya kecil ya Banyak Membuat kita agak Susah sedikit Misalnya mudah sekali Tanaman ini teman-teman Kalau sekantong begini Sekantong begini Kalau dibeli di Koko Aquarium Itu kalau gak salah 25.000 ke 20.000 Kalau gak salah Harganya Nah makanya Di kesempatan ini Marilah kita Saling belajar Daripada Semuanya kita Surba beli Nah kalau teman-teman Juga punya Misalnya Aktif dalam hal ini Teman-teman bisa Bisnis ini loh Nah Pernyataan aman ini Sangat Mudah sekali hidup Tanpa Supply Oksigen pun Dia akan hidup Apalagi kalau ada Supply Oksigen Seperti Airator Ini lebih mudah Hidup Oke teman-teman Ini sudah selesai Kita pasang ya Ini Nanti ini akan bertumbuh Lebih banyak lagi Dan namanya juga Baru kita tanam Nah modelnya seperti ini Kemudian Ini juga Ini sudah selesai semua Nah teman-teman Setelah kita selesai Menempelkannya Dengan memakai lem Di sini Kita jangan langsung Meletakkannya di dalam air Tetapi Kita tunggu dulu Sampai Benar-benar kering Karena nanti Kalau misalnya Masih ada yang lepas-lepas Maka akan Mudah Tanaman ini Akan keangkat oleh Air Jadi kita tunggu Kering dulu Baru kita masukin Ke dalam air Terima kasih